Masa pasien COVID-19 tertukar saat dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur. Kami juga sajikan informasi tentang rekonstruksi kasus penyerangan kelompok John K. di Tangerang, Banten. Informasi ini kami hadirkan bersama berita lainnya dalam Satu Nusa. Bersama saya, Purnia Anindita, inilah Satu Nusa selengkapnya. Warga kampung Pagesangan, Surabaya digegerkan dengan insiden tertukarnya jenazah. Pihak keluarga baru mengetahui jenazah tertukar saat akan dimakamkan. Video viral tertukarnya jenazah tersebar di media sosial. Petugas rumah sakit menggunakan alat pelindung diri, sibuk mengangkat sebuah peti jenazah yang terbungkus plastik. Para petugas rumah sakit di Surabaya ini membawa jenazah ke pemakaman umum, Keluran Pagesangan, menggunakan ambulans. Belum sempat dimakamkan, petugas kembali mengangkat peti jenazah dimasukkan ke mobil ambulans. Jenazah yang hendak dimakamkan ini ternyata tertukar dengan jenazah lain. Identitas jenazah diketahui berjenis kelamin perempuan warga Wonocolo. Keluarga marah karena identitas jenazah tidak sesuai. Petugas akhirnya kembali mengangkat dan menukar jenazah sesuai data dari rumah sakit. Tahu-tahu mau dimasukkan yang lahat, kelihatan nama perempuan. Tadi nggak jadi. Akhirnya ditunda, ditarik lagi, nunggu. Tapi cuma orang yang ngelayat-ngelayat itu, ya agak emosi keluarganya lagi. Yang anaknya ini nangis-nangis, masalahnya tertukarnya jenazah. Dari informasi keluarga, almarhum berinisial SH, 59 tahun, warga Pagesangan, merupakan pasien penyakit jantung yang sempat dirawat di rumah sakit swasta kawasan Wonocromo. Namun dalam proses pengantaran jenazah, pihak rumah sakit tetap menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Yusmana Windarto, JTV, Surabaya, Jawa Timur.